shalom salam sade salam hijau salam disorong balik ke atas ya mantap gak nyangka sih dia secepat itu kembali ke 70 saya pikir masih mungkin ya paling dia retest di 68 bisa cepat gak tau langsung ke 70 ya mantap mantap ya lihat market hijau hijau juga semangat ya kan by the way tadi nutupnya bagus daily ya kan maka kemarin saya bilang saya lihat dia untung dia nutup di 671 itu signal masih dipertahankan dia punya uptrend ya ternyata malas hari langsung disorong balik ke 70 ya gitu cokpet ini kita buat video sekarang market cap di 2 triliun koma 67 bilion naik 4,5% volume juga naik pencang volume naik 46,8% udah balik di atas 100 bilion lagi ya ini udah 112,7 bilion nah dominan serada menguat di 52 eh dia 52 masih oke lah cuma cepet juga dia punya fear and greed udah masuk lagi ke extreme grade di 83 ya reaksi market cepet sekali tadi dia daily nutup di 6,9,8 ya ini sekarang saya buat video posisi BTC di 70.619.000 ETH di 3.633 BNB BNB 592 Solana 193 ya XRP 64 doge 17 cardano 66 avax 58 dolar 38 ton coin 5 dolar 40 pulusan lumayan lah pada hijau lumayan ICP ya terus nancep dia dari kemarin ya sekarang ICP udah di 19 dolar 43 wah near juga slow but sure ya nearnya slow but sure dia naik-naik dikit gitu ya sebagian inilah boleh lah imun tiba naiknya gak banyak lemot juga ya gak terlapet hari ini dia ada eventnya ini ya tanggal 26 nih apakah malam ini dia lebih kenceng di sorong ke atas biasanya imun table kalau lagi mau di sorong di sorong kenceng ini belakangan agak rada lemot dia kita lihat event hari ini oh semalam saw padahal udah lihat posisi cuan tiba-tiba balik arah ya kan hampir kena tendang lagi ya langsung saya ini saya geser stop loss saya top up lagi ya kan akhirnya bangun pagi lihat ah udah cuan lumayan udah saya tepe sisa sedikit profit saya biarkan akhirnya semalam untung saya ini geser stop loss saya tambah muatan lagi nggak tahu pagi bangun pagi oh hasil juga akhirnya ya udah tepe sisa sedikit profit karena kemarin nggak nyangka saya pikir dia ini ya new home sales itu masih positif di forecastnya juga positif kan saya lihat minggu kemarin ternyata langsung rapot merah ya kan dolar melemah golnya naik ke atas tapi bagus seirama btc juga naik ke atas dengan dolar melemah akhirnya gol pas tutup turun balik akhirnya dapat juga juga dia punya ini 2 years bond juga turun dari sebelumnya makanya dolarnya melemah untuk hari ini ada beberapa event saya tidak masuk saya masih ada sisa profit yang saya biarkan semalam saw tidak saya tepe semua profit sebagian saya masih lihat masih ada ini tidak lihat malam ini apakah dia drop balik golnya ini kalau kita lihat dia jam 8.30 ada durable good order itu positif sebelumnya previous minus 6.1 ini dia forecastnya 1.2 berarti ada perbaikan positif durable good terus juga dia nanti jam 10 CB consumer confident CB consumer confident juga kalau lihat forecastnya positif yang sebelumnya 106.7 ini forecastnya ada naik sedikit 106.9 nah kalau benar dilihat dari dia ini eventnya ya mungkin dollar agak positif juga positif mungkin emas bisa ini kalau sesuai ini dia punya forecast juga jam 12.30 Atlanta Fed GDP Pinal minggu kemarin dia drop kurang bagus nah ini dia sebelumnya minggu lalu drop 2.1 ini forecast juga 2.1 ya jadi saya rasa dia akan ikut dengan ini mungkin CB consumer confident ya sama durable good kedua eventnya kelihatan kalau dia persis positif ya dollar mungkin akan menguat balik dikit ya dan emas mungkin malam ini bisa aja koreksi lagi gitu ya itu yang saya lihat untuk event malam ini tapi ya kadang kalau gak sesuai ya berbalik arah kayak semalam gak nyangka saya pikir positif lihat forecastnya juga lihat data minggu kemarin dia positif ya gak tahunya minggu ini dia negatif drop ya nah untuk hari ini market saya masih ada swing saya biarkan ya imx gitu kan masih ada saya biarkan kalau yang mau scalping ya lihat lah kemarin kalau kalian long kan dapat juga lumayan sebenarnya saya bilang ambil long kemarin beberapa itu lumayan hari ini kalau kalian mau scalping kalau mau ambil posisi long tunggu saya lihat kava kava kayaknya masih bisa naik itu ini saya buat video posisi kava 1 dolar 2 cent mungkin kava bisa naik masih bisa naik dikit ini kalau yang mau scalping boleh coba kava untuk scalping ambil posisi long kemarin Ya semua udah lumayan sih Dia hijaunya gitu ya Teta-teta mungkin masih mau nih Teta belum habis gas gapnya Ini saya buat video posisi teta di 3 dolar 16 sen ya Teta juga masih bisa di long ini Teta network kayaknya belum habis gas dia Masih mau naik dikit lagi kayaknya Teta Juga injektif INJ Injektif protokol juga masih bisa Kalau mau scalping long kayaknya Masih bisa belum habis gas juga Ya Itu sih kalau yang pengen scalping Nah IMX ini Masih mau atau gak ragu Lambat Lambat Kenapa lambat Gue juga bingung dia Kelihatin sih masih bisa sedikit lagi Immutable Seharusnya dia bisa Ke 3 dolar 20 sen ini Ya ini 3 Saya buat video 3 dolar 15 Malam ini Sanggup gak Disorong Kalau buka market Amrik Ya Lihatlah nanti Ya Itu sih beberapa coin yang saya lihat Kalau kalian mau scalping Yang katal tangan Mau ini Ya Boleh sih boleh coba Tapi lihat Kalau misalnya BTC nanti dia cuma rada sideway Kalau dia agak ngedrop lagi Bisa aja hari ini dia Masih sideway di 70an Nanti dia drop ke 6, 9, 8, 100 Ya kan Terus nanti naik lagi ke Mungkin Retest Apa dia mau coba Ke 7, 2 Ya belum tau Atau masih sideway Disini ya Ya lihatlah Kalau yang scalping Scalping Pokoknya dapat dikit Dapat cuan Cabut gitu ya Kalau saya masih ada posisi swing Yang belum saya TP Near Masih saya biarkan Belum saya TP Ya IMX juga belum Saya lihat masih mau gak Dia naiknya Masih ada barang Waktu Kemarin-kemarin itu Dia drop Kan udah kita serok-serok Tuh ya Ya biarkan dulu lah Ya malam ini Lihatlah Nanti Eventnya Kemana Gitu kan Yang agak ini Dua hari ini Yang agak dia hijau-hijau Ya memang ya Real world asset ya RWA ya Itu Tapi real world asset Ya gak semua Ini Ya Kemarin-kemarin Yang udah lumayan naik Ya ondo Gitu ya Sama Ada beberapa lah Yang related Yang gak Kita lihat lah Ini Juga event-event hari ini Event apa Dia yang ada Ya Saya gak cek event juga sih Ya kalian Coba aja Kalau yang mau Swing Lihat ada event Apa Ya Untuk sementara Masih hujan Masih hujan terus Cuma Untung bangun pagi Pas lihat Lihat marketnya Hijau gitu ya Saw juga Hasil Akhirnya Agak semangat Dikit gitu Kalau Kalau Misalnya masih Sideway gitu Ya mungkin Agak lemes Lihat market Tidur gitu Pengennya tidur Ya kita lihat lah Market malam ini Dimana Ke arahnya Ya Yang penting Udah kelihatan Dia ini Dia bisa sorong Ke 70 lagi Ya saya berharap sih Bisa dipertahankan Disini dulu Gitu Sampai Tutup Bulannya Minggu depan Saya harap Minggu depan Tutupnya Di atas Gitu Jadi masih Kita lihat Di April Masih Uptrendnya Bagus Andai kata Dia nanti Nutupnya Ini Di akhir bulan Gitu ya Berharap Lebih baik sih Paling enggak ya Udah di sorong 70 Mudah-mudahan Walaupun dia Sideway Ya Dia sideway aja Sampai nutup Monthly candle aja Udah bagus nih Posisi begini Oke Jadi simple aja Singkat aja hari ini Videonya Gak banyak ini Ya cuma Tadi saya lihat Eventnya Agak mencondong Mungkin Dollar bisa menguat Ya Kalau dollar menguat Kalau dia market Ikut ini Ya mungkin nanti Ya dia sideway juga Mungkin nanti Gold agak koreksi Ya BTC mungkin Masih sideway Ini kan Saya buat video 76 ratusan Kan Nanti dia drop Balik ke 70an 100 Atau agak Drop dikit Ke 689 Eh 698 Gitu 699 Sideway Sideway Disitu Gitu Ya Bisa saja Kalau dia Ikut Arah Kayak Semalam Semalam Dolar melemak Dia BTC hijau Emas juga Ikut langsung Hijau Gitu Ya Kalau malam ini Eventnya Dolar bisa menguat Ya mungkin dia Ya Sideway disitu Ya Gak Gak drop Gimana juga Ya sideway Mungkin masih Di 70an Ini Ya Oke Jadi Begitu saja Pembahasan di hari Selasa ini Mudah-mudahan Market Alcoin lah Slow but sure Hijau nya Ya Ada beberapa Yang saya lihat Hijau nya Slow but sure Ya Jadi Kalau saya hari ini Mungkin saya scalping Saya coba Kava deh Saya agak yakin Kava masih Bisa lumayan Itu saja Yang saya Ambil hari ini Salam siah Ryo Dari Tokyo God bless you all Be blessed Be blessed Be blessed Immanuel Haleluya